Seedbeasts, they're my captain movie, and I'm your first mate. Memang bukan hal yang mudah untuk membuat sebuah film yang diadaptasi dari anime atau manga. Pasti membutuhkan banyak sekali detail yang sangat jeli di dalamnya. Contohnya saja pada One Piece versi live action yang baru saja kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya membuat para penggemarnya tak kejub, kehadiran One Piece versi live action season 1 ini juga berhasil membuat banyak kalangan menjadi bangga, lantaran cerita yang disajikan benar-benar mengandung unsur yang sangat patut untuk diacungi jempol. Misalnya saja beberapa pemilihan karakter dan juga penggunaan efek CGI yang sengaja dibuat semirip mungkin dengan versi aslinya. Kendati demikian, ternyata tidak sedikit para pecinta One Piece yang turut mengkritik adanya perbedaan yang terlihat sangat mencolok, namun agak sulit untuk diterima meskipun seharusnya bisa dimaklumi. Berikut adalah 10 perbedaan terburuk tersebut. Karakter Sob yang kurang menjiwai Sudah bukan rahasia lagi jika masih saja banyak penggemar yang turut menyayangkan peran Usopp yang ada pada One Piece versi live actionnya. Bagaimana tidak karakter Usopp dianggap kurang menjiwai perannya? Usut punya usut, hal itu dikarenakan penampilan Usopp yang kurang mirip dengan versi aslinya. Jika pada versi manganya, Usopp digamarkan dengan bentuk fisik yang unik yakni mempunyai hidung yang sangat panjang, maka beda halnya dengan Usopp versi live actionnya. Sang pemeran tidak menggunakan aksesoris tambahan untuk membuat hidungnya menjadi panjang-sepanjang Usopp. Tapi meski demikian, setidaknya kita menghargai sang artis yang sudah memberikan peran terbaiknya menjadi Usopp meskipun tidak harus 100% mirip dengan Usopp. Nami tidak dapat diandalkan Ada suatu episode di mana kita bisa melihat bagaimana kaya mendapatkan teror dari para pelayannya yang ternyata adalah para bajak laut yang menginginkan kekayaannya. Ada banyak momen yang menunjukkan bagaimana Nami malah terlihat menjadi gadis yang lemah, sehingga tidak banyak melakukan apapun untuk membantu teman-temannya. Padahal kita sudah tahu jika pada versi aslinya, para Nami menjadi salah satu karakter favorit, karena memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dapat dianalkan pada setiap kali kesempatan. Pada bagian ini, banyak fans yang sedikit dibuat kesal karena menyaksikan ketidakperdayaan Nami yang malah terlihat semakin melemah dari biasanya. Usopp tidak dapat menunjukkan kealiannya Kita tentunya sudah sangat tahu jika Usopp dikenal sebagai salah satu penembak Jitu yang sangat terkenal dan setiap tembakannya hampir tidak ada yang meleset. Namun sayangnya, pada versi live action, kemampuan khusus Usopp yang satu ini malah sangat diragukan. Pasalnya Usopp malah kelihatan tidak piawai dalam menggunakan ketapel yang biasa dirinya pakai untuk menembak musuh. Usopp juga jadi terlihat sangat lemah dan selalu membutuhkan bantuan orang lain serta keseringan kabur jika teman-temannya sedang berhadapan dengan musuh. Latar Belakang Zoro Yang Kurang Lengkap Jika pada versi animenya, kita melihat Zoro menentang pemilik perguruan pedang dan menyerukan jika dirinya ingin menjadi pendekar pedang nomor satu di dunia. Adegan tersebut langsung di-skip dengan munculnya pertarungan antara Zoro dengan Kuina yang membuat mereka kemudian membuat sebuah janji. Tak hanya itu, jika pada versi manganya, Ayah Kuina secara sukarela memberikan pedang milik anaknya kepada Zoro berbeda halnya dengan versi live action-nya. Ayah Kuina sekaligus pemilik perguruan seperti agak-anggan memberikan pedang bersejarah milik anaknya kepada Zoro. Momen tersebut menjadi salah satu momen yang sangat disayangkan oleh banyak fans sehingga kesan sedih dalam adegan ini menjadi sangat berkurang lantaran hal tersebut. Luffy menjadi lebih lemah daripada versi animenya Luffy adalah pemakan buah iblis yang kemudian membuat dirinya menjadi salah satu anak yang sangat istimewa. Sudah beberapa tahun sebagai pemakan buah iblis, Luffy tentunya sudah menyadari jika dirinya memiliki kekuatan yang lebih. Namun pada One Piece versi live action-nya, sepertinya Luffy malah banyak melakukan hal yang biasa-biasa saja. Seperti halnya, ia dapat memantulkan meriam yang dilemparkan oleh Garp sehingga kembali terjatuh ke kapal milik Garp. Luffy seharusnya bisa melakukan hal lebih daripada itu. Luffy mungkin hanya perlu asepada jika berkaitan dengan beberapa benda tajam atau tiba-tiba terjatuh ke dalam laut karena dirinya tidak dapat berenang. Tidak sedikit yang bertanya-tanya mengenai kemana perginya semua kekuatan Luffy tersebut pada versi live action-nya. Sanji tiba-tiba menjadi karakter yang cool Jika pada One Piece versi animenya, kita biasa menemukan Sanji dengan sikap yang tebar persona dan suka merayu cewe berbeda halnya dengan kesan Sanji pada versi live action-nya. Sanji malah terlihat menjadi kurang menjiwai perannya lantaran malah terlihat cool dan kurang mengandung unsur konyol. Sanji versi live action-nya malah terkesan menunjukkan karismanya meskipun diselingi dengan beberapa sikap aslinya yang terlihat agak memaksa. Kita juga bisa melihat peran Garp yang terlihat lebih sangar dan juga saat tertawa, Garp terlihat kurang lucu dan terkesan agak dipaksakan juga. Semua itu sangat mungkin lantaran pasti sangat sulit menciptakan kepribadian yang lucu dan konyol apalagi jika harus mengikuti sebuah manga. Dia percaya dia. Hadangan Luffy saat terpaksa bekerja untuk Zev Jika pada versi aslinya, kita bisa melihat bagaimana kewibawaan Luffy dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni membuat restoran menggat rapung milik Zev menjadi rusak parah. Luffy menawarkan dirinya bekerja untuk Zev supaya bisa menubuh kesalahannya dan bisa mengganti rugi berbeda halnya dengan versi live action. Luffy malam jadi pekerja Zev karena tidak bisa membayar tagihan setelah usai makan di restoran mewah dengan teman-temannya. Meski alur cerita tersebut membuat kesan lucu, namun sangat disayangkan karena disini Wee bawa Luffy sebagai kapten bajak laut menjadi hilang. Ada sebuah adegan yang unik di mana Garp terlihat mulai putus asa malah mengutus Mihawk untuk menangkap cucunya hidup-hidup. Namun tak bagaimana Mihawk terlihat menuruti perintah sang marinir. Padahal pada versi aslinya, Mihawk hanya pergi ke restoran terapung untuk mengejar Dawn Creek dan juga ia mengabaikan perintah Garp untuk mencari Luffy. Namun pada versi live actionnya, Mihawk benar-benar mencari Luffy hingga menanyakan nama Luffy kepada beberapa orang. Meskipun sebenarnya, hal itu sangat diluar karakter Mihawk yang seharusnya. Luffy tampak lebih lemah daripada Arlong Pada versi animenya, Luffy digambarkan sebagai karakter periang yang sangat kuat dan lebih unggul daripada Arlong. Berbeda halnya dengan versi live actionnya. Luffy nampak begitu kesakitan saat Arlong mencoba menghajarnya beberapa kali. Sangat disayangkan pada adegan kali ini banyak fans yang merasa geram karena Luffy terlihat sangat lemah. Apalagi jika melihat rote wajah Luffy yang seolah-olah menang kesakitan tidak sesuai dengan versi aslinya ketika Luffy bertarung dengan penuh candaan. Keseluruhan cerita Arlong yang banyak dimodifikasi Jika pada versi animenya banyak episode pada bagian ini, namun pada versi live actionnya banyak sekali cerita yang dihilangkan sehingga mengurangi unsur kesamaan dengan versi animenya yang menjadi salah satu hal yang sangat disayangkan oleh para penggemar. Menurut kalian, apakah 10 daftar tadi layak dikatakan sebagai perbedaan terburuk One Piece versi anime dengan live actionnya? Atau kalian memiliki pendapat lain yang tidak kami sebutkan? Jika kalian memiliki pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.